Penutupan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang dilakukan di salah satu universitas di Surabaya dihadiri langsung oleh Ketua DPP Ferrari Pusat Teguh Samudera. Dengan berakhirnya pendidikan khusus profesi advokat ini diharapkan para calon advokat bisa menjadi advokat yang profesional dan religius. Dan itu pun undang-undangnya khusus. Bagaimana Dewan Federasi Advokat Republik Indonesia atau Ferrari bekerjasama dengan salah satu universitas swasta di Surabaya menggelar pendidikan khusus profesi advokat selama satu minggu. Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua DPP Ferrari Pusat Profesor Dr. Haji Teguh Samudera SHMH pada penutupan acara sekaligus memberikan materi tentang hukum. Teguh Samudera mengaku bersyukur karena telah menutup pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan oleh DPD Jawa Timur dengan jumlah peserta 52 orang. Segala sesuatu yang diatur dalam Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan khusus advokat telah terpenuhi dan telah diterima oleh peserta. Dalam pendidikan khusus profesi advokat ini banyak guru besar yang mengajarkan materi dalam PKPA ini. Dengan berakhirnya PKPA ini, ke depan Ferrari akan mengajukan Sumpah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena telah memenuhi syarat untuk menjadi advokat. Segala sesuatu yang diuntukkan oleh Undang-Undang Advokat maupun Teguh Samudera Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan khusus profesi advokat telah terpenuhi dan telah diterima oleh semua peserta. Baik mata ajarnya atau sebelumnya maupun tenaga-tenaga pengajarnya yang profesional dan banyak guru besar yang telah memberikan materi dalam PKPA ini. Oleh karena dengan berakhirnya PKPA ini, insya Allah ke depan kita akan mengajukan Sumpah untuk diambil Sumpahnya kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Karena para peserta ini banyak yang telah memenuhi perseratan untuk menjadi advokat seperti sudah magang 2 tahun, sudah praktik 2 tahun. Dan juga tidak tersangkut perkara pidani pengadilan, serta bukan PNS, TNI, Polri. Sehingga sudah saatnya untuk bisa mengajukan penyumpahan di pengadilan tinggi. Dengan selesainya pendidikan advokat ini diharapkan bisa menjadi advokat yang profesional dan religius. Karena sebagai advokat dituntut untuk membantu menyelesaikan masalah hukum masyarakat. Setelah menjadi advokat ilmu yang dimiliki harus bisa diamalkan dengan cara membantu masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.